Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama mana ini adalah analisa harian XAUUSD hari ini tanggal 20 Juli 2023 seperti biasa jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya subscribe bagaimana belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share dan sekiranya memerlukan analisa harian di XAUUSD pada hari ini oke, karena kemarin itu libur, jadi kemarin tidak ada analisa dan kebetulan juga kemarin tidak ada pergerakan sama sekali dan dari hari Rabu, hari Rabu ada nggak yang mengambil posisi buy disini dari hari Rabu kemarin sudah saya katakan bahwa disini tergolong ada bullish flag disini disini tergolong ada bullish flag disini, tetapi bullish flag disini tertahan oleh yang namanya supply yang ada di 1965 jadi teman-teman tunggu 1965 break, baru teman-teman ambil posisi buy disini dengan target sampai di 1980 dan benar saja dari hari Selasa oh ya maaf, hari Selasa hari Selasa itu kita kena buy-nya di H1 lebih kelihatan jelas ya H1 teman-teman bisa lihat disini di H1 kita ada breakout pertama kita seperti ada false break yang pertama seperti fake out ataupun false break ya apapun lah teman-teman anggapnya seperti itu tapi peluang disini ya 1 jam sebelum breakout ini memang ada yang namanya rejection panjang sekali inilah yang menandakan bahwa 1965 itu valid sebagai area supply dan resistance juga tetapi permasalahannya adalah area ini sudah di break area ini dengan adanya ekor panjang di atas disini itu kan menandakan areanya sudah berhasil ditembus sudah berhasil ditembus tetapi masuk lagi sebenarnya ketika ditembus itu kita sudah bisa apa ya sudah bisa market itu memberitahu kepada kita bahwa level ini loh sudah pernah ditembus level ini sudah pernah ditembus jadi harap siap-siap untuk ditembus dengan pasti artinya itu kayak ibarat orang itu baru baru ngejebol cuma bolongin satu gitu loh tapi jadi dengan dia bisa ngebolongin satu lubang perhatikan kedepannya itu pasti akan bisa di jebolin dengan lubang yang lebih besar ibaratnya seperti itu jadi pas juga satu jam kemudian market itu benar-benar break ke atas break ke atas dan kemudian apa yang terjadi market itu merites 1965 ini teman-teman bisa geser disini 1965 di retest seperti sudah saya katakan juga taruh stop loss di 1958 take profit maksimal di 1980 benar aja harga itu kena sampai di 1980 jadi ada gak yang disini ambil popen posisi buy di hari selasa kemarin ada gak yang ambil posisi buy kemarin ya mungkin teman-teman pasti sudah mendapatkan profit juga jadi secara gak langsung itu kita di 1965 itu kita sudah selesai sebenarnya dan permasalahannya adalah sekarang harga itu masuk lagi ke dalam range area yang bisa saya katakan itu area supply yang valid yaitu di 1980 sampai ini maksimal di 1980 untuk hari ini secara berita kita ada unemployment claim seperti biasa lalu ada pilih pilih via fat manufacturing index lalu ada existing home sales disini diperkirakan untuk dari segi unemployment claim diperkirakan akan mengalami kenaikan sedikit dari 237 ke 239 untuk manufacturing indexnya diperkirakan akan mengalami kenaikan dari minus 13 ke minus 10 sedangkan untuk dari segi existing home sales diperkirakan akan mengalami penurunan dari 4,3 ke 4,2 juta lalu untuk hari ini apa kita bisa ambil posisi buy untuk hari ini kalau hari ini kita ambil posisi buy kayaknya agak sulit ya karena harga sekarang berada di area ini kalau chartnya agak error sebentar ya kita refresh dulu sebentar kita chart dailynya agak error disini ya kalau dilihat ya jadi hari selasa kita memang bullish banget ya selasa bullish banget tertahan kemudian dari hari rabu kemarin kita tertahan dengan ya seperti ini ekor bentukannya ya kan jika teman-teman mengklasifikasikan ini sebagai bullish flag lagi kalau teman-teman lihat ini kan seperti bullish flag lagi ini seperti bullish flag lagi tapi permasalahannya adalah bullish flagnya ini itu berada di area supply jadi saya rasa walaupun sekarang harga sudah break di atas bullish flag ya tapi disini permasalahannya adalah saya tidak bisa menganggap memang ini seperti bullish flag ya kan memang sih bullish flag kalau boleh teman-teman katakan tapi permasalahannya adalah bagian bawahnya itu tidak seperti yang sebelumnya disini ya jika dibandingkan dengan kemarin ya jika dibandingkan dengan pola bullish flag kemarin itu kita dengan lebih jelas melihat bahwa kita melihat yang namanya higher low ya higher low, lower low, higher low, lower low ya lower low kemudian higher low lagi semakin rendah semakin rendah semakin rendah sampai dia itu kena area demand kemarin disini ya kan dan akhirnya break kemudian terbang permasalahannya untuk disini bullish flagnya disini itu apa ya benderanya itu apa ya bahasanya ya kayak ya lebar bendera kalau menurut saya kalau menurut saya pribadi ya untuk karakteristik dari segi bullish flag sendiri bagian bawahnya ini ini kita nggak kena ya bagian bawahnya ini itu memang sepertinya tapi ini pendek sekali ya bullish flag di H1 itu memang bullish flag tapi pendek sekali ini cuma kalau dilihat itu dari jam 23 sampai tadi jam 7 pagi berarti satu hari lah ya anggap satu hari dibandingkan dengan kita melihat bullish flag di H4 kemarin itu kan lebih worth it makanya kalau kita lihat ketika bullish flagnya ini break harga kemudian terbang sampai di 1980 kalau sekarang break bullish flagnya memang harga kemungkinan cenderung akan naik tapi bermasalahnya kan harga sedang berada di area supply supply ini belum di break ya supply ini belum di break walaupun sebenarnya disini kita ada lagi satu ya kita ada satu area lagi satu disini ini di puncak banget sih ya jadi kalau teman-teman mau plotkan area ini juga boleh disini kita ada satu puncak ya yaitu di harga Rp19.90 dan saya kasih di Rp19.90 oh nggak ada yang Rp19.91 ya Rp19.91 Rp19.50 jadi disini saya kasih untuk area next supply sekaligus sebagai area resistant ya saya besarkan dulu ya deh ya harga sudah ya kalau teman-teman mau bilang ini break bullish flag ya bisa jadi kalau teman-teman mau target open buy sebenarnya juga sudah telat sudah telat juga kalau mau ingin di posisi buy terus kalau mau ambil posisi sell saya rasa agak worry ya terutama kalau kita lihat di H4 itu benar-benar tidak ada koreksi ke bawah ya untuk area demand sendiri kita tidak ada area demand sama sekali ya area demand itu kita cuma ada di Rp19.65 kemarin harga itu turun karena area demand kecil disini sebelum akhirnya dia terbang kalau ingin nge-buy sekarang saya rasa agak sulit ya agak sulit pertama karena harga itu ini ya ini kalau teman-teman lihat secara histori ya walaupun harga itu naik kemarin ya kan tanggal di 24 ini kemarin harga itu memang naik sampai ke Rp19.85 tapi apa yang terjadi harga langsung direjek turun kembali lagi dicoba di tanggal 2 Juni ya di tanggal 2 Juni harga berusaha untuk naik sampai ke Rp19.83 kemudian harga direjek turun walaupun sekarang itu harga ada pattern bullish flag tapi ya sekali lagi memang bullish flag itu menandakan bahwa harga akan bergerak naik ke atas tapi hati-hati karena ini merupakan sedang berada di area supply dan apalagi kita ada lagi satu ya kita ada lagi satu area supply yaitu di Rp19.91 jadi takutnya harga seperti ini dia naik sampai sini kemudian drop bisa saja seperti itu karena kalau kita lihat 1965 disini belum di retest sangat bagus kita juga ada gap yang cukup besar juga disini dari dia buat rally base rally jadi ada gap yang cukup besar juga jadi kemungkinan nanti di Rp19.91 itu akan terjadi entah itu fake out entah itu tiba-tiba di reject ke bawah saya rasa seperti itu karena kalau dilihat untuk saat ini gold itu secara H4 secara H4 dan juga daily itu saya rasa sudah overbought walaupun saya tidak pakai indikator disini tapi pergerakannya disini itu sudah over dalam artian terlalu tinggi karena kalau kita lihat terbangnya gold itu kan kemarin akibat CPI akibat CPI kemarin harga gold itu bergerak tinggi naik sebanyak 2% atau 400 pip kemarin jadi saya rasa ini harganya sudah sedikit overbought jadi untuk ambil buy sekarang agak riskan agak riskan kalau mau counter counter ambil posisi sell saya rasa tunggu saja di 1991 tunggu saja di 1991 atau enggak harga itu balik lagi bisa turun di bawah 1980 tapi kalau counter disini saya rasa agak sulit counter di area ini lebih baik jangan kalau counter mungkin bisa tunggu di 1991 lebih baik stop loss nya akan sedikit cukup taruh di 1995 back profit itu bisa sampai di 1980 tapi ingat ini counter ya kalau counter jangan terlalu lama pegangnya seperti itu karena kalau kita lihat ketika harga melewati 1991 harga itu kemungkinan akan langsung bisa mengejar key level yang sangat luar biasa yaitu ada di angka 2000 yang dimana seperti kita tahu bahwa key level 2000 merupakan level yang sangat sangat dinanti oleh semua kalangan karena jika harga berhasil break di atas 2000 maka pikiran kita itu hanya akan nge-buy tidak akan ada open posisi sell jika teman-teman mau ambil buy stop di atas 2000 saya rasa tunggu hari ini selesai sepertinya tunggu hari ini selesai baru kita bisa lihat apakah 2000 untuk hari ini itu bisa di break atau tidak karena untuk hari ini secara berita kan tadi ada unemployment claim jika nanti malam secara berita itu ini hasilnya bagus unemployment claim hasilnya bagus pilih manufacturer index hasilnya bagus maka kemungkinan XOUSD akan turun turun turunnya kemungkinan bisa sampai di 1980 atau tidak maksimal sampai di 1965 saya tidak bisa melihat penurunan XOUSD lebih turun lebih rendah dari 1965 jadi seperti itu jadi harap berhati-hati untuk hari ini yang ingin ambil posisi buy memang kita ada target sampai di 2000 maksimal atau enggak sampai di 1691 tapi permasalahannya adalah sekarang harga berada di area supply ataupun resistant dan kita juga ada supply lagi satu di 1991 jadi kurang worth it untuk ambil posisi buy untuk saat ini pun harga sedang bergerak naik lebih baik kita menunggu harga itu retrace sampai di 1965 jika dikasih baru kita sampai di 1965 kita bisa berekspektasikan harga akan naik lagi sampai ke 1991 sekali lagi menurut pandangan saya ini sudah sedikit overbought perlu adanya retracement dulu sedikit di H4 jika bisa retracement sampai di 1965 itu lebih bagus sebelum kita ambil posisi buy lagi jadi harga sekarang running itu ya sudah biarkan saja running jangan gegabah karena kalau kita lihat dari hari Senin Selasa enggak dari hari Jumat Jumat Senin Selasa itu teman-teman sudah 3 kali profit bahkan profit sudah 100 pip setiap harinya dari hari Jumat Senin Selasa itu sudah mungkin kalau di total teman-teman sudah profit sebanyak 350 pip kalau ibaratnya 1 minggu itu 350 pip di gold itu sudah lumayan apalagi teman-teman opennya di 0,1 itu sudah pasti mendapatkan at least 100 200 dollar itu sudah dapat jadi untuk hari ini jangan memaksakan dulu harga sudah running jangan paksa untuk open buy sabar wait in season untuk hari ini seperti itu jadi teman-teman sekian aja untuk analisa EXAUSD pada hari ini terima kasih sudah nonton videonya sampai habis terima kasih juga sudah like share dan subscribe juga dan jika teman-teman ada pertanyaan seputar analisa silahkan langsung aja ke kolom komentar oke jadi sekian aja untuk analisa harian EXAUSD hari ini dan sampai jumpa lagi di analisa harian EXAUSD bye bye